Pada waktu Niko Wonten Upacauro Purnamu, umat sang pun melebet Niko Wonten ini melebet yang buruk, tapi ini Nyiawi, Nyiawi Panjengker, Niko Wonten sirah, itu namanya kepala, kepala yang diatasnya Panjengker itu melihat ke dalam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Berawal dari tahun 2007, bertempat di Puromargo Wening Kerembung Sidoarjo, bertepatan dengan persembahyangan Hari Suci Purnama, yang tiba-tiba umat melihat banyak sekali kepala diatas tembok penyengker dengan menengok ke arah umat yang sedang bersembahyang. Melihat fenomena tersebut, semua umat menjadi bertanya-tanya. Dan untuk mendapatkan jawaban tersebut, mari kita simak penjelasan dari yang memimpin upacara saat itu, yaitu Pinandite atau Mangku Karyono. Yang selanjutnya, beliau di ABCK menjadi Romo Resi Agung Hasto Darmo Eko Telabah. Rari Sang Didiang, Resi Romo Agung. Terima kasih. Hayu hayu rahayu sagung dumati, Hong ilaheng toto winanci. Awignam astu namasidam om swasti astu. Om swasti astu. Asungkara, Maturus Manuun, Datang Resani pun, anak-anak, Ingkang Samirawuh, Kepingin Anggeni pun Mangertosi, Dumateng Upacoro, Kangini pun entas-entas. Ramiloh menikau, saya miwiti asal usulipun entas, mulai menikau tahun Kaliai Wubidu, menikau asal Dawoh, lantaran Wontenpura, Margoning, Kerembung, Sidoarjo. Pada waktu Niku, Wonten Upacoro, Purnamu, Umat Sam pun melebet, Wonten ini melebet yang buruk, Tapi ini Niawi, Niawi Panjengker, Niku Wonten, Sirah. Itu namanya Kepala. Kepala yang diatasnya Panjengker itu melihat ke dalam. Awalnya seperti begitu, Akhirnya kan semua umat bertanya, Wonten apa, Kok Wonten Sirah melihat, Niawi Wonten, Lepeteng Dura, Niku Sinten, Niawi Panjeng, Lajeng, Umat Samitanglet, Itu yang bertanya kepada saya, Bahwa itu siapa, Terus saya jawab, Saya belum bisa menjawab. Akhirnya lama prosesnya itu, Saya sampai apa ya, Memohon tiap malam, Selama 63 hari, 63 malam, Kita memohon siapa sebenarnya itu. Baru pada waktu hari, Syukroumanis, Itulah beliau namanya, Yang Putri Rawoh. Artinya datang, Beliau itu, Memakai busana keemah, Sampak, Lamputnya terorai panjang, Waduh. Beliau menyampaikan, Menyampaikan, Bulu, Nanggi Basi Cepo Sejawi, Menikah Sinten, Yang Putri, Jawab, Yang Putri, Kui dudu, Sopo-sopo, Kui leluh burmu, Gingin apa, Kau nengali umat, Untung ingin lebet buru, Mergo leluhurmu, Isir get, Durung isong, Melegunang, Juru buru, Artinya, Leluhur kita melihat itu, Ingin masuk, Tapi gak bisa masuk, Karena masih kotor. Lantas seperti itu, Saya disuruh, Melaksanakan lah, Biar bisa masuk ke buru, Seperti apa, Harus melaksanakan, Entas-entas. Jadi, Entas-entas ini, Tujuan untuk menyempurnakan, Sang Atma, Atau Sang Jiwa, Untuk ke alam, Kesucian, Biar bisa ngayomi pada umat, Kanur kita. Pada waktu itu, Yang saya ada diskusi, Itu siapa? Apa artinya, Entas-entas? Saya juga gak ngerti, Sama sekali. Kebetulan itulah, Ada yang, Saya ajak ngomong, Bertanya siapa, Pak Dewa ini. Panjang, Ceritanya, Terus akhirnya, Juga kita, Sampai pertama, Melaksanakan entas-entas itu, Ya di buru itu, Tapi sengketa luar biasa. Tapi juga tercapai, Melaksanakan entas-entas, Bantennya masih besar, Terus terang aja, Bantennya masih besar sekali, Bantuan dari Bali, Dia banyak, Setelah, Melaksanakan entas-entas itu, Terus beliau datang lagi, Menyampaikan, Jendeng siro, Jendeng siro, Kuduni, Ndaki ngentas, Menyang nge-niwai, Tapi saranone, Ojo segede, Ojo nyusah kemarin umat, Opo anane, Seperti begitu, Tantas harus terus berbuat, Saya menyelesaikan entas, Di wilayah, Trawulan, Sampai di jandi-jandi semua, Tapi dengan, Ya itu masih memakai, Apa, Ngkungnya dari angsa, Dira apa, Soalnya saya Trawulan, Paling jauh di Bangga Belitung, Pak ya, Ya, Di, 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 Kenapa kita menerangkan entas seperti begitu, Apa artinya entas juga saya enggak tahu, Ya tujuannya entas itu ya, Petunjuk dari yang putri itu kan, Untuk menyemurkan, Bahwa leluhurmu dulu, Pada makhluk ada yang dibunuh, Ada peperangan, Itu enggak ada upacara sama sekali, Siapa lagi kalau bukan anak cucunya, Malah kita berbuat semampu kita, Terus sampai ditingkatkan, Melaksanakan entas-entas, Sudah banyak kita entas, Akhirnya ada peningkatan, Saya didiksi menjadi resi, Terus perjalanan reda di resi inilah, Juga saya enggak boleh muput pada waktu itu, Waktu diksir saya, Nak resi bukan untuk muput, Tapi untuk tapak tilas, Senusantara, Terkecuali, Entas-entas itu, Jadi saya laksanakan pada untas-entas, Sampai di Manumat, Biar berjalan, Itulah awal, Saya melaksanakan entas-entas, Mulai 2007 sampai sekarang, Tapi yang saya laksanakan, Dan sampai besok saya lakukan ini, Semua enggak ada yang mengecewakan, Semua ada keberhasilannya, Tapi ya terus terang saja, Kalau saya enggak pakai busan apa-apa, Luguh ya seperti begini, Kalau saya enggak berani, Duduk di atas, Harus bersentuhan sama ibu per TV, Pandangan apas harus bebas, Kalau dipikir berat ya berat, Dibikir malu ya enggak malu, Itu kan kewajiban saya, Sudah mendapat tugas, Seperti itu, Lalu sudah sampai selesai, Itulah kita, Mau ngapain lagi, Sudah berjalanan, Entah-entah sudah berjalan, Tapi pro dan kontra, Masih berjalan ibu, Tapi sekarang, Semua di Bali, Mana-mana sudah melaksanakan, Tapi gak ngikutin juga, Saya ngomong apa, Syukur melaksanakannya dengan ketulusan, Kalau enggak ada ketulusan, Walaupun besarnya segunung sajinya, Bantinya enggak akan tercapai, Karena sarana saji ini adalah dengan adanya ketulusan, Sarana yang nguput upacara, Harus melaksanakannya dengan ketulusan, Seperti itu, Perjalanan tanta seperti itu awalnya ibu, Ya semoga, Atas menyampaian saya ini, Kalau ada kekurangan, Karena sudah enggak kuat, Karena cerita yang awal itu kan, Berat sekali, Sekarang beliau hadir sih kak, Saya enggak berani sampai detail ibu, Masalah itu kan rahasia beliau, Itulah, Yang saya sampaikan, Kalau saya panggil, Anak boleh, Kalau saya panggil saudara boleh, Inilah, Perjalanan kita ngentas, Belum sampai di sini, Masih terus berjalan, Semoga yang widih, Para leluhur kita, Merestui kita, Untuk kita bertemu kembali, Dimanapun kita berada, Semoga kembalilahkanlah, Dengan adanya penuh, Kedamaian di hati, Dan semangat perjuangan kita, Bersama-sama, Yang percaya sama kita, Untuk mengembalikan jayaan nisantara, Barangkali ada satu terkata yang kurang berkenan, Saya mohon maaf, Yang sebetul besar, Hayu rahyu sagun dumati om, Santi, Santi, Matur sembah nuon sangat, Singgih rumur si agung, Yang sudah berkenan, Menceritakan kembali, Pengalaman yang luar biasa, Yang menjadi cok bakal lahirnya, Upacara entas-entas, Di nisantara ini, Walaupun dengan sangat berat, Dan penuh haru, Hingga kami semua yang mendengarkan, Sampai ikut terharu, Namun, Demi sebuah sejarah, Dan demi sebuah asal-usul, Walau rahasia, Terpaksa harus diceritakan kembali, Pemirsaan antara TV dimanapun berada, Demikian dari rumor si agung, Hasto Darmo Eka Telabah, Yang mendapat pesan khusus dari Sang Nabe, Yaitu, Suargi Ide Pedande Gede Putra Telabah, Agar tidak memuput upacara lain, Selain upacara penyucian bagi jiwa, Yang belum bisa mencapai kesempurnaan, Saya Kolonel C.A.J. Purnawirawan Igusti, Ayu Suci Aryati, S.A.G.M.H, Beserta Kruhanantara TV, Mohon maaf bila ada kesalahan, Dan akhirnya kami sinep, Antuk Puja para Mesanti, Om Santi, 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 Om Amin 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 Am